selamat siang semua pemirsa youtube masih bertemu lagi dengan mas teknisi.com kali ini saya akan membagikan membagikan sebuah simulasi bagaimana mengetahui aliran listrik yang mengalir pada sebuah adaptor POE ini adaptor yang biasa kita temui untuk menghidupkan perangkat access point kemudian router board kemudian perangkat-perangkat jaringan yang lain enggak tapi jalur listriknya itu masuk melalui kalau jalur listriknya itu masuk melalui kabel UTP melalui kabel UTP mungkin kita ingin membuat adaptor bawaan ini tapi membuatnya secara manual maksudnya kita membuat sendiri tidak beli perangkat adaptor POE di pasaran berkisar di angka 130.000 sampai dengan 350.000 kita ingin membuatnya oleh karena itu kita harus tahu dulu dari kedelapan dari kedelapan ini dari kedelapan kabel UTP ini itu harus positifnya masuk melalui jalur mana kemudian harus negatifnya itu masuk melalui jalur mana nah oleh karena itu saya ingin memperlihatkan pada salah satu pada sebuah POE standar miliknya TP-Link ini adalah sebuah access point sebuah POE yang terletak pada access point TP-Link yang ada pada access point TP-Link nya access point AP801 kalau nggak salah ini karena barangnya tidak ada di sini jadi tidak usah saya tunjukkan oke oh ini ternyata masuknya DC ya DC meng-testnya menggunakan DC meter menggunakan multitester oke saya masukkan dulu oh iya sorry kita cek tegangan dulu iya ukurannya adalah 9 volt 9 volt outputnya 0,6 ampere ampere nya diabaikan oke saya pasang dulu tadi 9 volt 9 volt multitesternya saya masukkan dalam pada kisaran 10 oke karena menggunakan satu tangan agak depot ya oke sehingga masalah tapi tetap bisa jalan lah oke kita masukkan positifnya dulu oke sudah masukkan positifnya dulu kemudian atau yang sembari melihat kita cek ya maksimal ya gak begitu kelihatan oke oke pass dia pada di garis 9 volt ada harus DC ya tepat 9 volt kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan ke adaptor tv-link ini ternyata harusnya DC saya kira harusnya itu asing oke sudah masuk sekarang yang ini adalah power of wire threadnya jadi jalur ini itu listriknya yang keluar kemudian newline ke hub apa-apa ataupun kopisi 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 anda ini sekarang tadi tadi sudah saya cek negatif auto edit yang sebelah kiri Oke jadi udah saya cek Hai nih ya tadi sudah saya cek jadi harus negatifnya itu ada di Hai yang di sini ada di yang di warna putih coklat dan juga coklat kemudian untuk arus positifnya itu ada di biru berita dari celu yang keempat dan juga yang kelima Oke sembari dilihat pada multitaskingnya tidak mau bergerak kurang kuat sepertinya ya 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 filter ini kurang masuk ke-nya Oh bisa dilihat ya jadi seperti ini harus positifnya itu ada di jalur ada di warna biru kemudian harus negatifnya itu ada di warna coklat putih coklat dan juga coklat ini kalau dibuat ringkasan kurang lebih seperti ini jadi ini contoh ada sebuah kabel lain isi delapan birunya itu ada listrik positif kemudian nah coklatnya itu adalah listrik negatif dari situ kita bisa membuat sebuah adaptor POI sendiri dengan bermodalkan mengetahui ini mengetahui arus yang dibutuhkan untuk menghidupkan device menghidupkan device jaringan kemudian kita lakukan modifikasi pada rj45-45 yang kita punya 45 yang kita punya kemudian kita potong kabel yang ada di sini kita potong kemudian kita masukkan ke dalam sini oke sekian dari Mas teknisi.com semoga informasinya bermanfaat sampai ketemu mungkin di tutorial berikutnya selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati